Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan channel Suriaman Service Pada video kita kali ini saya akan berbagi tutorial Cara memperbaiki sebuah TV SAP SAP ICOLO ya Dengan kerusakan gambarnya melipat ya Atau ada garis terang di atas layar Nah kerusakan awalnya TV ini dengan kerusakan Yaitu playback bunyi pretek-pretek ya Dan setelah saya bongkar Ternyata playbacknya sudah bocor ya Atau sudah pecah ya Oke bisa teman-teman lihat Seperti ada Seperti bocor gitu ya Nah setelah penggantian playback Timbul satu masalah lagi ya Yaitu gambarnya Ada garis terang di atas layar Nanti saya akan nyalakan dulu TV-nya Oke Bisa teman-teman lihat Disini ada garis tebal ya Warna putih Nah ini sangat mengganggu sekali Nah nanti kita akan coba Hilangkan dengan Trick saya sendiri ya Di video kita kali ini Saya tidak akan memodif Komponen Di area mesin Namun kita cukup menambahkan saja Kabel ya teman-teman ya Hanya satu buah kabel Oke Langsung saja kita cabut dulu Oke buat teman-teman semuanya Disini saya menggunakan playback baru Dengan tipe yang sama ya Tetapi pas saya Pasang Ternyata Kurang pas ya Nah pokoknya teman-teman harus Pantengin aja di channel ini Jangan di skip ya Biar teman-teman tahu Cara mengatasi Gambarnya Ada gambar garis tebal Di atas layar Oke teman-teman semuanya Kita langsung saja Menuju ke Pin Clipback ya Oke teman-teman semuanya Langsung saja Saya akan hitung ya Oke Satu Dua Tiga Empat Nah ini dia teman-teman ya Yang harus kita Ini kaki nomor empat adalah Untuk tegangan 24 volt Untuk Tegangan IC vertikal ya Oke Di kaki nomor empat ya Nanti bagaimana caranya Kita harus Kita harus open ya Salah satu Pin Diode ini teman-teman ya Oke Nanti saya akan open dulu Setelah 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 selamat menikmati oke seperti ini diodanya saya angkat ya kakinya nah seperti ini bisa teman-teman lihat oke setelah itu kita harus menyiapkan ya yaitu sebuah kabel oke kabel kecil ya seperti ini dan kabelnya melewati bodi flipback ya seperti ini nah mungkin kalau hasilnya bertambah parah ya garis putih-putihnya nanti teman-teman bisa ubah arah ya dari yang tadinya searah jarum jam lalu kita putar balik ya seperti ini nanti saya akan tunjukkan oke jadi caranya seperti ini teman-teman nanti kita lihat hasilnya bagaimana ya apakah bertambah atau sudah hilang ya dan kabelnya mengitari flipback seperti ini oke bisa teman-teman lihat dan oke langsung saja kita akan coba dulu ya apakah bertambah banyak apakah sudah hilang ya oke langsung saja kita coba dulu teman-teman oke bisa teman-teman lihat nah ini garis tebalnya semakin turun ya kemungkinan saya salah memutar ya memutar arah kabelnya nanti saya akan ulangi kembali ya dengan memutar arah yang tadinya yang tadinya searah dengan jarum jam nah kita akan putar balik kabelnya dengan berlawanan arah jarum jam ya oke nanti saya akan ulangi kembali nah prosesnya seperti ini teman-teman bisa dilihat nah kita cabut dulu yang ke dioda ya nah kita akan yang tadinya kabelnya arahnya ke sini sekarang kabelnya arahnya diputar ya seperti ini teman-teman caranya sangat mudah sekali ya jadi kita tidak memodifikasi komponen ya kita cukup menambahkan kabel saja yang melingkari playback seperti ini oke langsung saja kita akan coba kembali ya apakah sudah normal atau belum kita tes oke teman-teman semuanya garis tebalnya sudah hilang ya oke bisa teman-teman lihat sudah hilang garis tebalnya oke ini sudah berhasil teman-teman ya nanti kita akan coba tes kembali dengan menggunakan antena TV oke teman-teman semuanya TV nya sudah kembali normal ya oke tidak ada garis putih tebal dan oke buat teman-teman semuanya yang suka sama video ini jangan lupa klik like, komen, dan share ya dan jangan lupa subscribe channel suryaman service agar tidak ketinggalan video yang saya upload ya dan akhir kata selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!